Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat sehat balik lagi di youtube channel Gua mau DJ Dan gua tuh abis dari Tuka Cepung Air Tejun Tuka Cepung Masih di Bali Dan di dekat Tuka Cepung tuh ada Air Tejun lagi guys Namanya Air Tejun Krisik Dan gua ga mau buang-buang waktu Karena dekat, yaudah Gua mampir ke Air Tejun Krisik Karena gua belum pernah juga Dan gua liat di instagram itu bagus banget Jadi ikutin lagi perjalanan gua Kita ngobok-ngobok Air Tejun Krisik yang bagus banget Ya gua belum tau sih sebagus apa Cuman kita cari tau sama-sama Jangan lupa klik like, subscribe, komen, sama share Sekarang kita jalan ke pintu masuk Krisik Waterfall Masih sama Bli Komang Weh yang siap membantu gua ya Bli Weh mantap tuh sekarang kita siap Masuk ke Air Tejun Krisik Dan kalo kalian liat ini di samping sekeliling gua tuh Enak banget guys suasananya Airnya tuh gila Ini sungai kecilnya liat Bening, sebening-beningnya air lah Gua ga ngerti lagi Gua udah pengen nyebur aja rasanya gua Dan itu tuh lingkungannya dingin banget Dikelilingin pohon-pohon Dan gua suka banget sih ambiensnya Jadi tepat di depan pintu masuk Krisik Waterfall Oke tanpa ngomong panjang lebar Sekarang gua langsung masuk ke Krisik Waterfall Let's go! Oke kita masuk ke Krisik Waterfall ini entrance-nya guys Tuh Bli Komang udah di depan nunggu gua Oke jadi kita udah beli tiket Tiketnya tadi 20 ribu ya Bli ya Iya Kita 20 ribu dan jalan kita ke bawah lagi sekitar 500 meter Ini kita lagi bingung karena Ini di tunjuk jalan ada Air Tejun Krisik 1 Krisik 2 Tapi jalannya begini guys Kayak ga ada jalan Ini udah kedengeran gini air-airnya nih Beras Wow Wow Kita harus ke bawah Wah gila ini Pengalaman Huh seru banget guys Tuh Kita nyebur sungai kecil lagi Wah aduh dingin banget airnya Wow Oke guys Tuh Sepi Gak ada orang Wah kayaknya ini deh Oh ini yang pertama kayaknya beli Apa? Ini ada dua Air Tejun kan dia bilang Ini kayaknya yang pertama nih Air Tejunnya nih Jadi ya Menurut gua sih ini ya guys ya Air Tejun Krisiknya Bagus Tapi gua lagi nyari celah untuk Bisa kesana Karena kayaknya kita kalo lewat situ Nanti jatoh Karena lumayan airnya agak deras tuh Di bagian bawah situ Dan kalo lompat Gak ada gua gak mau ambil resiko deh Karena Gak ada orang gini Gak ada orang dan Ya kita gak ada petunjuk gini ya beli ya Ya Agak menakutkan Hehehe Bingung gua Oke guys Jadi gua udah sampe di Air Terjun Krisik Kata sih punya dua Air Tejun Ini kayaknya yang pertama nih Liat nih Nah ini yang pertama guys Dan Entah kenapa Feeling gua ada jalan kesana Cuma kayaknya kita memutuskan untuk gak kesana Karena Terlalu bahaya Arusnya Dan Gak ada orang Itu yang jadi pikiran kita Gak ada orang disini Jadi kalo kenapa-napa Ya Kita gak bisa ngapain juga disini Gak ada orang banget guys Jadi untuk cari aman ya Kita disini aja Di Air Terjun pertama Karena emang Menurut gua sih Maintenance nya Agak kurang Oke Dari jembatannya aja Udah Udah berlumut Dan agak rusak Iya Sama sekali gak ada orang sih Cuma gua sama Pak Komang aja Jadi mau kesanapun Kita gak mau ambil resiko Jadi mending disini aja ya guys Nah inilah penampakan Air Terjun Krisik Gua lebih suka Tuka Cepung Karena lebih berasa Malah menurut gua Perjalanannya dari Pintu masuk Ke Air Terjun ini yang Buat gua lebih menantang Tapi ini juga Air Terjun nya indah banget sih guys Tinggi banget Dan Menurut gua sih Tadinya ada orang-orang yang nyebrang Dari jembatan itu Dan foto-foto disitu ya Pak Komang ya Kayaknya foto-foto disitu tuh guys Cuma sekarang karena gak ada orang Dan Gak ada safety lagi Lagi-lagi Kita gak mau ambil resiko guys Gua sih cukup yakin Disana ada air terjun lagi Cuma gak tau aja sih Medan nya kayak gimana Dan Pak Bagus Oh ternyata disini guys Wah keren Oke guys Ternyata ini air terjun nya kita temukan setelah Dia ngumpet ya Pak ya Dari ngumpet Jadi gua pikir Tadi kita gak bisa lompat kesini guys Ternyata Ada tangga Jadi bisa deh kita kesini Wah ini dia baru nih air terjun nya guys Wah gila Wah gila Gila Makanya pikirannya pasti disana gak foto Cuman Iya Cuman jalannya gak ketemu Iya jalannya belum ketemu ya Pak Karena kalau gini ketemu nih guys Jalanan Saya yakin ada lagi sih Pak disana Cuman gak tau deh Hahaha Oke jadi kita salah kira guys Karena Tadi kita pikir tuh gak ada jalan tuh dari arah situ Ternyata bisa lompat Ini ada tangga Nah ini tangga Ternyata bisa lewat tangga ini Akhirnya kita turun Dan Ini adalah air terjun nya guys Air terjun 36 Gak ada orang Bebas Hahaha Enak banget Bebas gak ada orang guys Bener-bener gak ada orang Satu air terjun Ini cuma milik gue Pak Komang Enak banget guys Asli ini guys sama sekali Gak ada orang ya Pak ya Cuman kita berdua doang Cuman berdua ini Cuman berdua doang dong Di air terjun Dan Kayaknya gue tadi Menggunakan niat untuk Ke Agak jauhan ya Pak ya Karena Kita gak tau medan nya kayak gimana Dan Sendirian juga Jadi Tapi Kita gak mau ambil risiko Sekarang kita arah Dalam balik aja Dan Kayaknya sih Banyak spot spot yang bagus juga kok Tadi Sepanjang jalan masuk Kita melewati Tebing Tebing ini guys Tapi gue gak lebih terkenal Disini gak ada orang sama sekali guys Jadi di satu sisi Kayak enak buat gue Sepi gak ada orang Tapi di satu sisi ya Gue gak bisa ke mana-mana Karena emang gak ada orang lain sih Takut napa-napa Takut